Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital Di video kali ini saya mau Memperbaiki sebuah Alat Untuk masak yang canggih Merknya lock and lock Merknya lock and lock Alat ini untuk Manasin Masakan teman-teman Tuh ada petunjuknya Kalau mau manasin Untuk masak Apa nih Ayam tuh 180 derajat celcius Kepiting 180 derajat celcius Ikan gitu juga Daging Terus Roti Kemudian Tentang goreng 200 derajat celcius Jadi Potongan masakan itu Yang masih mentah tuh dimasukin di Pinggannya ini Di Pancinya ini Terus dimasukin gini teman-teman Teman-teman pasti tau lah ya Nah seperti ini Terus Kita bisa setting Berapa derajat yang kita butuhkan Misalnya kita mau masak Memasak daging misalnya 180 derajat celcius Ya sekitar segini lah Ya Terus Timer kita nyalain Tuh Berdetik dia Nanti kalau udah masak Posisi ke 0 Dia bakal bunyi Ting Kayak gitu teman-teman Tapi masalahnya Kabelnya ini rusak Ars listrik Tidak bisa masuk Kesini Karena Kabelnya dikerikitin tikus Tuh Kabelnya dikerikitin tikus Jadi saya harus ganti kabelnya Teman-teman Sebetulnya alat ini Tidak rusak Cuman Ditaruh di gudang Akhirnya Dikerikitin tikus Jadi langsung aja Saya ganti kabelnya Nanti pas udah selesai Diganti kabel Baru kita tes Hidup apa enggak dia Cara gantinya Gampang banget teman-teman Jadi Teman-teman yang Ngerti elektronik Pasti ngerasa Ini gampang banget Tapi untuk yang Gak ngerti elektronik Pasti ini sulit ya Justru itulah Videonya akhirnya saya buat Kita mau masang kabel Yang kabelnya ada disini Berarti kita harus Bongkar bagian belakang ini Ya teman-teman Secara logika Secara logika Seperti itu Sederhana aja Jadi kita bukain dulu Seluruh Skrup-skrup Yang ada disini Udah saya buka Dua buah skrup Tapi udah longgar nih Jadi kita bisa tinggal Tarik aja Seperti ini Ya Ternyata gak semuanya Dibongkar teman-teman Terus Ini Kita lepas Kunci kabelnya Terus kita tarik Kalau misalnya kurang longgar Kita longgarin sampai Longgar banget ya Sampai bisa dilepas Seperti ini Oke Nah Kita bisa ngedapetin Tiga buah kabel disini Teman-teman Kabel warna coklat Warna biru Dan kabel warna hijau Yang hijau itu Ground Yang Coklat itu Api Biasanya disebut api Padahal bukan api Fasa teman-teman Yang biru itu Netral Ini ada tulisannya N Ada lambangnya N Yang coklat Lambangnya L Tiga kabel ini Disambung sama last drop Kalau last dropnya Bisa dilepas Kita bakal lepas Last dropnya Coba ya Kita tes Bisa gak dilepas Last dropnya Bisa teman-teman Caranya seperti itu Tuh Bunyi kan Berarti udah mateng Teman-teman Coklat Coklat Sama Biru Oke Sekarang Yang ground Oke Tiga-tiganya Sudah kita lepas Ini dia kabelnya Yang putus Dikerikin tikus Sekarang kita ganti Kabel yang baru Tapi masalahnya Kabel yang baru ini Kepalanya tuh Kotak Kepalanya kotak Seperti ini Jadi solusinya adalah Kita harus memodifikasinya Cara memodifikasinya Yaitu kita memutuskan Kabelnya teman-teman Ambil tang Langsung aja kita potong Disini Oke Kita melihat Ada tiga kabel disini Kita kupas dulu Kupasnya pelan-pelan Jangan sampai Terkupas semua Karena nanti Kabel yang harusnya Gak dikupas Dikupas pula Teman-teman Kabel ini tipis banget Jaraknya kita bisa Samain deh Seberapa panjang Kira-kira Segini Segini berarti Kita kupas Pelan-pelan aja Karena biasanya tipis Nah Gini ya Tuh Gampang kan Terus kita tarik Kira-kira Dikupasnya seberapa panjang Segini teman-teman Ikutin kabel yang lama aja Oke Satu lagi Tiga buah kabel Sudah kita lepas Sekarang Kabelnya ini kan Warnanya beda ya Sama yang Asli Tuh Kurang lebih sih Hampir sama Tapi kan beda Supaya kita gak salah sambung Kita bisa cek Menggunakan avameter digital Seperti ini Kita arahin ke Skala dioda Kemudian Kita tes Kabel yang ground itu Yang mana sih Yang ground itu Kalau di stacker Yang ini teman-teman Jadi kita Tempelin disini Terus Kita cek Kabel yang ground itu Yang mana Kabel yang ground kan Aslinya kabel warna Hijau kuning Yang ada warna hijau Seperti ini Tuh kan Ini dia kabel ground Kemudian Yang dua kabel yang lain Itu Ngikutin aja Bulak-balik gak apa-apa Teman-teman Yang penting Kabel ground Jangan sampai salah pasang Udah kayak gitu aja Untuk ngecek kabelnya Sekarang kita udah Ngecek kabel Udah bisa ngecek kabel Terus Kita tinggal Sambungin aja Groundnya Kabel di mesin Yang warna kuning Hijau Kita lilit Kita ambil Satu last dock Yang tadi kita lepas Terus kita masukin Kedalamnya ya Yang penting Ujungnya ini Kalau bisa Jangan sampai Serabutnya ngebuka Banyak Yang biru Kita sambungin Sampai yang warna biru ya Yang ground Udah kita sambung Seperti ini Sekarang Yang warna biru Yang Netral Teman-teman Kita ambil Satu last dock Kita masukin Terus kita pelintir Kita pelintir ke kanan ya Sampai kira-kira Dia rapet Kalau misalnya Udah rapet Kira-kira Baru kita Ketatin lagi teman-teman Pakai tang Seperti ini Oke Lepas Kita ulangi lagi Beberapa kali Sampai Rapet ya Ternyata ada kendala Teman-teman Waktu nyambung Kabelnya Karena last docknya Rusak Tuh Gepeng Gak karukan dia Tuh Gak bisa dipakai Jadi alternatifnya Adalah menggunakan Kabel NYA 1,5 Seperti ini Terus dijepit Selesai deh Ini kita potong dulu ya Oke Oke Sudah kita jepit Pakai kabel NYA 2,5 Kalau misalnya masih Kira-kira kurang Yakin Kita bisa Ulangi yang Kedua kali Teman-teman Jadi kabel NYA nya Kita lepas dulu Kita lepas dulu Seperti ini Terus Kita tekuk Segini Kira-kira aja Kita kasih Ruang Abis itu Kita cantolin Seperti ini teman-teman Sudah ya Terus Tinggal kita ketatin Pakai tang Kombinasi Tang yang besar ya Supaya tenaganya lebih besar Seperti ini Nah ini udah Kuat banget nih Terus Kita Potong Oke Pertanyaannya Kenapa bang Kok gak disolasi aja Atau disolder Terus disolasi Kabel ini teman-teman Ini bukan Tembaga Tapi Ammonium Jadi gak bisa disolder Abis itu Kita tinggal Tutup last dock Supaya aman Terus kita Solasi deh Yang satu nih Yang lain gak apa-apa Gak disolasi Karena yang lain Sambungannya bagus Untuk Penggunaan solasi Kabel Biasanya Orang kan Pakai dipotong ya Abis disolasi Terus solasinya Dipotong gitu Untuk Memutuskannya Sebetulnya Kalau solasi Kabel Sebetulnya Kalau solasi Kabel Gak perlu Dipotong Teman-teman Dia cukup Ditarik Karena Kualitas dipotong Sama ditarik Itu beda Lebih lengket Waktu Lebih lengket Waktu Ditarik Gitu Jadi Untuk opsi Menggunakan Menggunakan Solasi Kabel Itu Lebih baik Mutusinnya Ditarik Jangan dipotong Kalau bisa Saya rasa Pasti bisa lah Pas sudah Kita lilit Seperti ini Terus Kita tarik Oke Dia lebih kuat Nempelnya Kalau ditarik Sudah ya Tiga kabel ini Sudah kita pasang Terus Kita tinggal Masukin aja Ke posisi Yang Sebelumnya Klem Klem kabelnya Di bagian depan Bukan di bagian belakang Klem kabel ini Harus dipasang Supaya Kabel stackernya Tidak ketarik Terus putus Karena kalau Tidak dipasang Nanti dia ketarik Bisa Korslet Kencangin Seperlunya aja Jangan sampai terlalu ketat Karena kalau terlalu ketat Bisa patah Ini terbuat dari plastik Teman-teman Bukan baja Segini Segini Saya rasa sudah cukup Sudah cukup Kuat banget nih Tuh kan Tinggal kita posisiin Kabelnya Supaya Tidak saling bersentuhan Aja Meskipun sudah dipasang Lasdog Meskipun sudah disolasi Tapi kalau bisa Kita jauhin Terus kita tutup Terus kita solasi Eh solasi Terus kita pasang Skrupnya Oke teman-teman Beres Selesai Sudah kuat Sekarang Kita uji coba yuk Gimana uji cobanya Apa harus kita colokin Ke arus listrik 220V Iya Tapi Enggak juga Karena kita bisa coba Pakai avameter digital Untuk Ngetesnya Teman-teman Kita ambil avameter digital Kita Pindahin skalanya Atur skalanya Ke arah Skala dioda Seperti ini Terus Proof Merah dan hitamnya Kita tempelin Di stacker Nyambung Gak dia Gak nyambung kan Sekarang coba Kita nyalain Timernya Ternyata Gak ada beban Teman-teman Kenapa kok Gak ada beban Mungkin Karena mangkoknya Belum dipasang Bisa kita tes Kita masukin Mangkoknya Mangkoknya Sudah kita pasang Sekarang Terus Kita tes Stackernya Kira-kira Ada hambatan Gak Ada Tuh kan Bener teman-teman Ternyata mangkoknya Harus dipasang Baru dia aktif Kenapa kok Seperti itu Ya karena Kalau misalnya Gak ada mangkoknya Tapi dia aktif Nanti kan di overheat Bisa kebakaran Teman-teman Jadi Untuk alat seperti ini Biasanya Ada pengamannya Yaitu ada saklar tambahan Saklarnya itu Biasanya ada di Sekitar Sekitar sini teman-teman Ada di sekitar Oh ini dia Ada di sekitar Lubang pancinya Misalnya Kalau pancinya Gak kita pasang Kita pengen Ngetes Tanpa panci Kita tinggal tekan Saklarnya aja Ini ya Saklarnya saya tekan Tuh Dia aktif Baru dia hidup Kalau misalnya Kita lepas Dia gak nyambung lagi Artinya Arus listrik Langsung putus Kalau misalnya Pancinya ditarik Teman-teman Sekarang saya pasang Lagi pancinya Pastikan rapat Terus Kita tes Seperti ini Kita tunggu Menitnya sampai Habis Nanti dia bakal Nanti dia bakal Gak muncul angka lagi Teman-teman Artinya arus listrik Putus Kalau misalnya Udah mateng Atau Timernya udah selesai Waktunya Tuh kan Pas timer Atau hitung mundurnya udah selesai Muncullah bunyi alarm Seperti bunyi bell gitu Dan arus listrik Dan arus listrik Langsung terputus Teman-teman Beres deh Sekarang Kita coba Kita colokin ke arus listrik 220 volt Kita turunin Suhunya Suhunya kita turunin ya Ke 80 derajat celsius Terus kita colokin Ke arus listrik 220 volt Terus kita hidupin Tuh Hidup dia teman-teman Sekarang Saya matiin ya Oke Beres Teman-teman Kayak gitu aja Saya gak ngetes Pake masakan Karena Masakannya gak ready Terima kasih teman-teman Udah menonton Semoga video ini bermanfaat Supaya buat kalian Yang punya alat Seperti ini Yang Merknya adalah Merknya adalah Lock and lock Teman-teman Lock and lock Dengan tipe EJF126 BMNC Plug Terima kasih teman-teman Yang udah menonton Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan membagikan video ini Ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And Bye bye